Ini kan ya, si nama sini ada tayi lalatnya sebelah sini nih ya. Kok kamu tau banget kayaknya? Tadi makanya saya, kok gak salah sih? Kok gak salah ya, disini kayaknya, kayaknya. Berarti itu artinya apa ya kalau tayi lalat disini? Nah itu dia tuh, ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa letak tayi lalat itu punya arti tersendiri. Coba kalau gitu kita tanya Ravalina gimana? Apakah dia termasuk orang yang percaya mengenai mitos tersebut? Ini dia. Tayi lalat memang bukan hal yang asing untuk manusia. Hampir setiap orang memiliki tayi lalat di bagian tubuhnya. Di Indonesia ada sebagian orang yang percaya jika tayi lalat merupakan salah satu tanda tubuh yang bisa menunjukkan karakter atau keperibadian seseorang. Seperti mitos tayi lalat di pipi sebelah kanan yang menandakan seseorang memiliki rezeki yang bagus dan cenderung berkeperibadian mellow ataupun sensitif. Aktris cantik Ravalina Estamat merupakan salah satu pemilik tayi lalat di pipi sebelah kanannya. Lalu apa Raval percaya dengan makna tayi lalatnya? Ya iya sih maksudnya bisa dibilang gitu karena aku orangnya kan sensitif gitu. Jadi untuk hal-hal yang kayaknya menyentuh dikit tuh bisa yang ha gitu. Kok bisa sih gitu? Tapi mungkin lebih kuat lagi kalau misalnya emang perasaannya juga lagi misalnya lagi PMS atau lagi apa itu makin-makin gitu loh makin gampang. Makin mellow terus makin yang ya gampang aja gitu. Gak sih aku sih gak mencoba membuang apapun yang ada di tubuh aku karena menurut aku ya ini juga udah bersyukur banget lah Alhamdulillah gitu ya. Kita dikasih kesehatan, dikasih fisik yang sempurna jadi walaupun gak ada orang yang sempurna gitu ya. Cuman kan maksudnya ini tuh bukan sesuatu yang harus dihilangkan dan mengganggu gitu. Kalau memang sampai misalnya ini mengganggu sakit, gatel atau tambah besar atau jadi penyakit yang bahaya ya mungkin akan aku hilangin. Tapi so far sih gak. Well selain tai lalat ternyata di pipi sebelah kanan Reva juga ada sebuah tanda lahir berwarna putih yang ia rasa lebih mengganggu dibanding tai lalatnya. Sebenernya yang mengganggu itu kan bukan tai lalat aku, jadi aku punya tanda lahir putih kalau kelihatan di sini. Nah disitu justru sebenernya yang mamaku tuh lebih khawatir gitu kalau aku akan minder, aku akan diomongin sama orang-orang, masalah itu gitu. Karena waktu itu ya aku sih kayak gak pernah masukin ke hati gitu ya, kalaupun ada yang ngomong atau apa komentar, aku gak pernah yang mama apa ilangin aja gitu, enggak. Sedangkan mamaku yang coba ya pakai ini, pakai salep ini, salep itu, kenapa sih mah? Aku sampai bingung. Enggak supaya biar rata warnanya. Oh enggak sih mah, aku gak masalah, jadi dan malah kayaknya ini malah jadi hoki gitu. Jadi buat aku ya selama akunya juga gak terganggu, gak gatel, gak apa, gak apa-apa. Tapi serius sih kalau diperhatiin ini tai lalatnya yang ada di Ravalina ini, emang bikin dia tuh semakin manis gitu. Iya, saya juga percaya. Benar, tai lalat itu pemanis. Benar kata kamu ya. Iya kan? Yang manis juga sama seperti yang...